Inadia, sesunan Milan Petrovic dengan Arema FC. Kita lihat bagaimana komposisi Arema yang relatif tidak banyak mengalami perubahan, di mana ada 3 center back yang dimainkan langsung sebagai starter. Ada Israel, Kwameau, ada Bagas, Adi Nydro, dan juga ada Peruakayu. Kita akan lihat apakah komposisi mereka menjadi 3-5-2 atau tetap menjadi 4-4-2. Ingatkan 4-4-2 di Mariki, Oharela dikurungkan sebagai fullback bersama dengan Bagas, Adi. Sementara Dedik Setiawan dan Valibowo mengisi posisi tujuh tombak tembar. Dan langsung saja kita lihat 7-back menemui dengan Bayangkara FC. Iya, menariklah bagaimana Nikola Komajets yang ternyata masih disiapkan di bangku cadangan. Ini adalah strategi yang coba diamparkan oleh pelatih 7-back menemui dengan komposisi pola. Kita akan lihat 4-1-2-3 ya, ataupun 4-3-3. Liu Jun akan bermain sebagai holding midfielder. Di depan ada Dedik Setiawan dan tentunya juga ada Herman Jumapo. Dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Lanjutan Gojek Liga 1 bersama Bukalapak akan sama-sama kita lihat dan Ilaria Gikov. Bapak pertama. Ya, langsung diberikan bola. Tapi tambahnya mulai diberikan kepada pegigian gawang Joko Ribowo. Ya, dari Kiaban Ohorela. Dua pemain ini adalah sprinter. Sama-sama memiliki kecepatan. Dan Dendy Sulistiawan. Dendy! Sedangkan selamat datang yang diberikan oleh Dendy Sulistiawan. Dan tepukat tangan dari Simon Mechanami untuk permainan Bayangkara FC. Iya, belum gena pertandingan masuk kembali keempat. Kita lihat peluang dari Bayangkara sudah sangat signifikan. Permainan 1-2 yang sangat baik. Antara Herman Jumapo dan juga Dendy kita lihat. Memangkan dengan sangat keras. Tapi kali ini masih mampu dibuat dengan sangat baik oleh Joko Ribowo. Jokri juga ada di... Oh, peluang lagi-lagi! Hampir saja kali ini Herman Jumapo Evandi pencetak gol tertua yang ada di Gojek Liga 1 bersama Bukalapak. Pencetak gol kembali. Iya, harus waspada. Harus hati-hati. Kita lihat bagaimana Bayangkara sudah langsung memberikan alarm bahaya. Dari beberapa kesempatan di awal laga ini kita lihat bagaimana sebuah set-piece yang sangat baik. Lewat tadi hampir saja sebuah trap-in dilakukan oleh Herman Jumapo. Tapi dia juga meleset. Miss kick kita lihat. Namun ini juga kembali sinyal yang harus diwaspadai karena kita tahu bahwa... Herman Hargianto kehilangan bola. Serangan balik kali ini cepat sekali dilakukan. Dan Deddy Setiawan yang mendapatkan bola. Masih Deddy Setiawan mencari di Vali Bawo dan... Oh! Oh, kali ini baik sekali. Peluang yang dimiliki. Ada satu peluang. Dan Deddy Setiawan! Di target kita lihat bagaimana umpan crossingnya juga sangat manis. Antisipasi yang... Ataupun ada slice header tadi di sana. Sehingga Slado gagal mengelantisipasi dan datang Deddy. Wuh! Ya! Kalau kita ukur 50 cm kali ya kurang lebih itu ya. Tipis sekali tendangan dari Deddy Setiawan. Ini dia kita lihat. Ya, satu meter kurang lebih lah. Ya, betul. Kita lihat awan CP ya. Sehingga tanda erah yang dikirimkan. Dan kali ini pindahkan kepada... Oh! Rivaldi Bawo! Rivaldi! Rivaldi Bawo! Go! Rivaldi Bawo! Rivaldi Bawo! Rivaldi Bawo! Kita saksikan bagaimana Arema sudah mulai terlihat. Umpan, sentuhan, ataupun first time tadi ya. First time diagonal dari sisi kanan. Dan Rivaldi yang sangat keras. Nyusur ke sisi kanan bawah. Gawang dari awan setelah kemampuan. Sebenarnya sudah kehilangan momentum, tapi ternyata masih berhasil menaruh bola ke pojok. Dan mencetak gol. 1-0. Arema FC memulai pertandingan yang baik. Hubung atas juara bertahan. Bayangkara FC. Iya, kemampuan dan kelincahan kaki-kaki dari Rivaldi. Memang kita lihat punya kualitas yang sangat baik. Dan saat itu juga bagaimana? Rivaldi Bawo! Kesempatan kali dilakukan. Oh, Umpan, keluar! Free header! Oh, Lirivaldi Bawo bahaya kali ini. Oh, terupasnya sangat baik. Vendry Movu! Iya, sangat baik. Sangat bagus kali. Bagaimana serangan vertikal tadi. Waiyusuboseto mengingat umpan diagonal mendatar yang sangat terukur kepada Vendry Movu. Angkatan saja memang eksekusi Vendry kali ini masih terlalu tinggi. Tapi kali tidak ini sebuah ancaman yang harus diwaspadai. Tidak boleh lengah sekali lagi. Pertahanan dari arema khususnya. Gelandang bertahan ya. Di sana ada Tayeb dan Juzah Hanif yang harus selalu was. Kepada Waiyusuboseto. Waiyusuboseto dikawal di Opae kembali. Vendry Movu! Datang kali ini Muhammad Hargianto. Muhammad Hargianto. Muhammad Hargianto. Raka kita lihat agak kesulitan. Oh, kali ini Deddy Satia. Oh! Mengangkat dua tangan. Milangka Trofi menyaksikan. Bola bergulir masuk pelan. Dari Plesik, Deddy, Drogma, Setiawan. 2-0. Arema hapsi unggul atas banyak reaksi. Dalam gojek Liga 1 bersama Bukalabak. Di Starion Kanjuruhan. Serangan dari Arema kita lihat. Umpanya juga begitu memanjakan. Tidak ada pengawalan berarti. Dengan berusaha bagi Deddy mengarahkan bola ke sudut sebelah kanan. Dan kita lihat ini manyus. Kemampuan dari Deddy kita lihat. Kembali diperlihatkan. Kualitas anak muda yang satu ini. Lepas dari pengawalan. Jajah mudanya tertarik ke depan. Tidak tahu ataupun entah mengapa dia lepaskan begitu saja. Dengan keluasannya masuk. Memiliki penetrasi. 2-0. Angka yang sangat signifikan saya kira di awal laga ini, Renro. Iya. Satu hal yang sangat positif adalah. Anik Sabandi. Masih Anik Sabandi. Kita lihat pemirsa. Lagi-lagi berikan bola kepada gerakan John. John Ovarisi. Kali ini memberikan empat. Ada Deddy Santoso. Deddy Santoso. Sebuah tekukan pertama. Oh. Kembali kita lihat pemirsa. Ya. Lagi bola ke belakang. Tapi ini bahaya. Kita lihat Alsan Sanda menguasai. Oh. Serangan balik. Alsan Sanda. Mati Alsan Sanda. Kali ini mendekati jenokotok finalti. Dan lepas. Semua peluang. Hampir saja kita lihat Muhammad Hargianto. Menaruh bola untuk Joko Ribu. Masih Rivaldi Bawu. Oh. Nah, ini gagal. Kita lihat terdengar. Ada yang lepas dengan Rivaldi Bawu. Sementara di pertandingan Rivaldi Bawu. Rivaldi Bawu kembali. Dan kita lihat lepas. Rivaldi Bawu. Terakhir. Lagi-lagi. Bagaimana Bawu. Dan juga Deddy. John Ovarisi. Oh. Bola layar kembali. Deddy Siawan. Deddy Siawan. Deddy Siawan. Menterah lepas tadi kontrol bola Rivaldi Bawu. Masih Rivaldi Bawu. Kita lihat pemirsa. Rivaldi Bawu kali ini. Rivaldi Bawu. Rivaldi Bawu. Masih Rivaldi Bawu. 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 disini kita lihat ini dia kumpulan kepada diri tapi dia bisa lihat diri yang sangat baik dan kembali bagaimana pertahanan jajan, gagal dan tendangan yang sangat terukur tadi yang bisa dimanfaatkan yang sangat baik bagi awan kepelokan blocking sangat bagus sekali mampuan, agility dan juga mobilitas dari Valdibowo yang tidak tertandingi saat dia menguasai bola dan melari solo ya, gol kedua dari Valdibowo dan kita lihat sembiuman lebar dari Milan Petrovic seolah-olah Arema bermain dengan dua pemain dari Bali Valdibowo dan Dedixiawa mereka bisa menciptakan peluang dan Bali berdapatkan permainan terbaik dan keluar kita lihat kejalanan yang empat yang diberikan oleh misal sesuatu di Abin dan Nurhanif Kabar di Kremayu di Jakarta juga di Indonesia dan kali ini kita saksikan apa terjadi dengan pertahanan dari Bayangkara yang sepertinya tidak bermain sebagaimana biasanya sepertinya terhiknotis begitu saja dengan sentuhan-sentuhan magis dengan kemampuan yang sangat baik juga dari penyerang Arema kita lihat kali ini Dedix yang begitu dingin menaklukkan jaga-gawang Awan Seto bahkan kali ini adalah Dedixiawan bisa berhadapan langsung dengan Awan Seto Rahardo dan kita lihat kejamanan ekspresi ini ekspresi yang sangat emosional emosional buka cita dan mencoba Boy Fahandi oh lepas kali ini sungguhan yang dilepaskan oh lepas kali ini Coba Andi Erwin Coba Boy Fahandi dan peluang mas oh lagi-lagi kita lihat Coko Ribowo kali ini dibantu oleh Mr. Gawang iya luar biasa dipercaya kembali bulan yang sudah menganggap peluang sudah sangat baik masih bisa gagal tadi oleh Mr. Gawang kembali sekarang pas di Teriarema sedih lihat sangat baik masih Teribal Ribowo men service dari Kalibowo kita lihat ada pengelang riban sangat baik dari lagi sebenarnya untuk beradispasi secara sempurna tapi masih mencintur mustang belum belum beruntung tapi masih ada lusun kita lihat Fandri Boku Fandri Boku target ini ada yang pesan Dini Bung Karno ada Mendingnya Saipul Indrajaya mengajak lari Pacurohman Saipul Indrajaya oh tepukar yang sangat baik dari Saipul dia coba nyekil tadi 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 sayang nyekil sudah dibaca oleh Pacurohman dan akhir dari pertandingan dari Arema FC mengadami Bayangka RFC 4-0 Arema FC pernah sungguh terus Bayangka RFC melalui gol yang dicetang oleh Valdi Bowo dengan 2 gol dan juga dari Deddy Ketiawan juga dengan 2 gol dan ini dia bagaimana pertandingan yang berlangsung luar biasa di stadion dan juruan Kabupaten Malang sebuah kemenangan yang sangat berarti bagi Arema FC untuk keluar dari zona degradasi walaupun saat ini mereka masih berada di zona degradasi tapi ini menjadi sebuah poin yang sangat krusial untuk momentum mereka setuju sekali bagaimana kesempatan dan juga yang dinantikan oleh pendukung tapi juga Arema ini ya orang-orang sudah sangat lama tapi juga untuk panjang penantian mereka untuk menyerai kemenangan selah hasil minor dalam dan lagu sebelumnya saling mengembang tangan para pemain dari kedua tim sementara kita lihat Pemirsa ini dia perubung timur dari stadion dan juruan Kabupaten Malang dan 4 tahun sekolah akhir dan kita kembali lagi Pemirsa selamat mengembang berikut ini selamat mengembang